Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3, disini kami akan melakukan terapi bekap Perkenalkan saya Pina Yudianti sebagai kameramen Perkenalkan nama saya Denia Habib sebagai terapi 1 Saya Asyara Yuni sebagai terapi 2 Saya Salma Yudianti sebagai asisten terapi Saya Mas Aturja Kalia sebagai pasien Bekam adalah metode perawatan alternatif yang melibatkan kemasalahan mangkuk pada tubuh Jenis terapi bekam Yang pertama, terapi bekam kering Merupakan teknik yang memanfaatkan hisapan dari mangkuk yang dipasang pada kulit sekitar 3 menit Kedua, terapi bekam basah Merupakan teknik yang menggabungkan penyedotan dan pengambilan darah untuk menghilangkan racun berbahaya dari tubuh secara efektif Ketiga, bekam api Bekam api adalah proses pembekaman dengan bantuan api sebagai media pembuatan ruang hampa udara dalam gelas pakung Bekam api dapat mengeluarkan patogen angin, dingin, dan lembab melalui hawa Terima kasih telah menonton! 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 Agar tidak! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati